Kali ini akan kita bahas, peperangan yang menentukan nasib antara pasukan Islam dengan pasukan Persia di Kodisiyah. Ini adalah video lanjutan dari video yang pertama, untuk yang belum menyimak silahkan cek link di deskripsi video ini. Perang Kodisiyah adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Di video ini juga kami cantumkan 10 aturan perang dalam Islam. Sebuah perang yang penting dan menentukan dalam penaklukan Imperium Persia, negara adidaya saat itu selain Imperium Romawi Bizantium. Peristiwa monumental tersebut menurut beberapa ahli sejarah terjadi pada tahun 14 Hijriah atau 637 Masehi, yaitu pada masa kolifah Umar bin Khotog. Perang Kodisiyah adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Persia sadar akan menghadapi pertempuran yang teramat dahsyat. Pertempuran yang sangat menentukan bagi eksistensi negeri adidaya kala itu. Taruhannya adalah Persia kalah dan jalan kemadain terbuka, atau muslimin kalah dan dihancurkan sebagaimana sumpah ya stiker. Ada peristiwa menarik di awal jelang pertempuran kali ini, yaitu ketika kaum muslimin melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu sebelum berperang, karena kebetulan memang sudah waktunya sholat. Pemandangan ini tentu saja membuat pasukan musuh sangat heran dengan pemandangan aneh ini. Bahkan Rustum pun heran sejadi-jadinya karena gak habis pikir. Dalam kondisi segenting ini, pasukan kaum muslimin masih sempat melakukan sholat dengan husu dan tiada rasa takut sedikit pun seandainya pasukan musuh tiba-tiba menyerang. Seusai sholat zuhur, saat mengumandangkan takbir pertama, seluruh prajurit bertakbir dan menyiapkan diri. Takbir kedua, mereka bertakbir dan bersiap dengan senjatanya. Takbir ketiga, mereka bertakbir sembari bersiap memacu kuda-kuda mereka. Dan setelah pekikan takbir keempat, mereka menggempur barikade Persia hingga malam tiba, bagai singa-singa garang yang memburu mangsanya. Pasukan Persia menggunakan gajah untuk memporak-porandakan barisan infanteri dan kavaleri muslim. Strategi gajah mereka ternyata sukses besar, dan mengakibatkan pasukan kaum muslimin kewalahan menghadapi serangan membabi buta pasukan gajah. Kaum muslimin banyak yang gugur dalam pertempuran di hari pertama ini. Mereka bingung harus bagaimana mengalahkan gajah-gajah tersebut. Sementara saat memanggil Asim bin Amr untuk mencari solusi dalam strategi menghadapi pasukan gajah ini. Kemudian Asim meminta pasukan pemana melindunginya dan pasukannya yang berusaha memotong tali pelana gajah-gajah tersebut. Saat pelana-pelana gajah terpotong dan saiznya terjatuh, gajah lalu berbalik dan dihujani panah dari belakang. Namun gajah-gajah tersebut sudah bertugas dengan baik karena memang sudah terlatih dalam pertempuran. Hari pertama ini kemenangan milik Persia, dan pasukan kaum muslimin kalah dan banyak jatuh korban. Pada petang hari pertempuran dihentikan dan kedua pihak kembali ke garis pertahanan masing-masing. Pertempuran di hari kedua ternyata seribu pasukan bantuan dari Syam sudah tiba. Tentu saja hal ini memberi semangat baru bagi kaum muslim. Ditambah lagi pasukan ini adalah pasukan pilihan yang terkenal cerdik di setiap menghadapi musuh. Bahkan ada beberapa pasukan dari Syam ini yang sudah sering berhadapan dengan pasukan Persia. Sehingga pengalaman ini tentu saja sangat berpengaruh dalam mengatur strateginya. Akhirnya hari kedua pertempuran pun dimulai. Panglima pasukan Syam maju ke depan dan menantang duel pasukan Persia. Maka majulah seorang perwira mereka dan memperkenalkan diri. Sehingga terjadilah duel antar jawara kaum muslimin dengan jawara pasukan Persia. Tidak butuh waktu lama jawara Persia terbujur kaku karena tebasan pedang dan lemparan tombak jawara-jawara pasukan Islam. Di hari kedua ini, pasukan muslim juga menutupi kepala sejumlah unta Arab dengan kain. Sehingga nampak dalam pandangan bahwa unta-unta tersebut menyerupai binatang yang mengerikan. Sehingga kuda Persia ketakutan dan menjadi liar karena mengira itu gajah. Inilah kecerdikan pasukan Syam dalam menghadapi pasukan Persia. Akhirnya pasukan kavaleri Persia tersebut banyak yang terbunuh. Yang lari juga terus dikejar sampai Rustum sendiri hampir terbunuh pula. Pertempuran hari kedua tetap berlanjut sampai tengah malam. Sementara itu, bantuan pasukan muslim terus datang dari Syam sebanyak 6.000 personil yang dipimpin Hashim bin Urbah. Di hari kedua ini, pasukan Islam berhasil memukul mundur pasukan Persia. Di hari ketiga, pasukan gajah Persia kembali menggila. Kali ini mereka dikawal pawang dan dilindungi pasukan kavaleri. Menghadapi amukan pasukan gajah ini, pasukan kaum muslimin menombak mata dan memotong belalai dua gajah terbesar. Strategi ini membuat kedua gajah itu mengamuk ke arah pasukan Persia sehingga kocar kacir. Larinya kedua pimpinan gajah ini juga diikuti oleh kawanannya hingga mengakibatkan pasukan gajah Persia pun bubar jalan. Perang Kodisiyah benar-benar sebuah pertempuran yang dahsyat. Tiga hari pertama, pasukan Persia sanggup bertahan menghadang serangan kaum muslimin. Bahkan sempat membuat kaum muslimin kewalahan dengan bantuan pasukan gajah mereka. Belum pernah kaum muslimin menghadapi pertempuran sehebat itu selama berhari-hari. Biasanya, mereka menaklukkan lawan dalam pertempuran hebat sehari saja. Mengapa bangsa Persia begitu kuat dan semangat bertahan? Tidak lain adalah karena perang Kodisiyah ini merupakan penentu hidup matinya kerajaan Sasanid. Kalau mereka kalah, lenyaplah Persia dan padamlah api suci di kuil-kuil pemujaan mereka. Kalau mereka menang, mereka betul-betul akan memusnahkan dan melenyapkan bangsa Arab dari percaturan dunia. Akhirnya di hari keempat, pasukan penyembah api itu kalah telak dan lari tercerai-berai. Terbunuh pada perang Kodisiyah ini sebanyak 40.000 pasukan. Ada pun jumlah pasukan muslim yang gugur sebanyak 2.500 orang. Dari pertempuran ini, pasukan muslim memperoleh rampasan perang yang sangat banyak. Setelah pertempuran Kodisiyah ini, tugas kaum muslimin belum selesai karena ibu kota Persia yaitu Madain harus ditahlukan pulang. Madain adalah istana putih tempat paling penting bagi Imperium Persia karena sebagai simbol kejayaan negeri penyembah api tersebut. Dalam perang Kodisiyah ini banyak kisah kepahlawanan kaum muslimin yang tidak kami sampaikan secara rincin karena sangatlah panjang seperti kisah kehebatan Abu Mihiyan sang peminum hamar, tulaihah sang nabi palsu yang bertobat, dan tokoh-tokoh hebat lainnya. Perang Kodisiyah boleh dikatakan sebagai penentu jalannya sejarah di wilayah timur. Dengan kemenangan pasukan muslimin ini terjadi perubahan total dalam kehidupan baik politik maupun agama penduduk secara umum, dan Persia khususnya. Kekalahan tentara Persia mengakibatkan lenyapnya kekuasaan dinasti Sasan di Irak yang kemudian menjadi salah satu unit politik dan geografi daulah Islamiyah. Peristiwa Kodisiyah menggariskan perubahan Irak dan dakwah Islam di sana. Irak akhirnya langsung berada di bawah kekuasaan Khalifa Roshidah yang membantu kaum muslimin menyebarkan dakwah Islam. Di video selanjutnya akan kita bahas penahlukan kota Madain sebagai ibu kota Persia. Dalam penahlukan Madain terjadi pertempuran yang heroik di mana pasukan Persia habis-habisan dalam mempertahankan eksistensinya. Benteng Madain cukup kuat untuk dilumpuhkan karena pasukan Persia menggunakan strategi serangan secara berkala buka tutup gerbang benteng pertahanannya. Meski akhirnya Madain berhasil ditembus, yang mengakibatkan Kaisar Persia kabur bersama keluarganya membawa harta bendanya. Terima kasih telah menonton!